PT. Ban Muamalat Indonesia TBK bersama PT. Insight Investments Management memberangkatkan masyarakat belum mampu untuk beribadah umrah ke Tanah Suci. Safe Retail Banking Ban Muamalat, Deddy Suryadi Darmawan, mengatakan bahwa program pemberangkatan umrah ini terlaksana berkat dukungan para nasabah Ban Muamalat yang secara aktif berinvestasi dengan reksadana Insight Haji, Ihad Syariah Fun. Seluruh biaya perjalanan jemaah umrah sepenuhnya berasal dari penyisihan sebagian nilai aktifa bersih reksadana Ihad Syariah Fun yang disalurkan dalam bentuk infak, sehingga tidak mengurangi potensi keuntungan yang diterima oleh investor. Untuk program tahap pertama ini total jemaah yang akan diberangkatkan sebanyak 8 orang yang terbagi dalam 2 kesempatan. Sebanyak 4 jemaah diberangkatkan bulan November lalu dan sisanya diberangkatkan pada tahun depan. Melihat antusiasme yang besar dari nasabah untuk berinvestasi sekaligus beramal, program ini akan dilanjutkan program tahun depan. Komisaris Independen PT Insight Investments Management, M. Jani, mengatakan bahwa program ini merupakan komitmen Insight Im terhadap misi Transforming Investment into Social Impact. Tingginya animo nasabah untuk membeli reksadana syariah Diben Muamalat terlihat dari jumlah investor per 30 September 2023 yang meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena produk reksadana Diben Muamalat sesuai dengan karakter dan profil risiko nasabah yang mengutamakan aspek kesyariahan, return yang optimal, fitur kupon, serta risiko yang terukur.